Wah! 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 Masa bosen? Guys, tukeran yuk. Kayaknya bosen gak sih kelompoknya ini mulu, lagi yang sekalian bonding gitu. Gimana? Aku aja. Eh! Enggak. Kalau mau kita udah fix. Gua juga gak masalah. Walaupun kelompok ini kayaknya gak bosenin. Jadi udah fix ya? Udah parah! Nah, sebelum acaranya kita mulai, kita harus berterima kasih nih untuk orang tuanya Alistair dan orang tuanya Tasya yang sudah sponsori acara camping tahunan ini. Wuih! Selamat siang anak-anak! Dabur! Pasti kalian udah lapar kan semuanya? Dabur! Nah sekarang saatnya makan siang ya! Alistair Estafet ya! Sudah kebagian semua kan? Dabur! Selamat makan siang ya! Terima kasih ya Al! Kayaknya makanannya enak nih! Hahaha! Norai juga orang tua lo, Al. Pakai ada standing banner segala lagi. Biar apa coba ya? Pencitraan dikit lah. Eh, Bor! Bokap lu mau nyalai kan? Titip sebentar ya, aku mau ke Thailand. Oke! Semuanya udah kebagian makanan kan? Sudah pak! Ya udah, kalian makan aja dulu. Nanti setengah jam lagi kita main game lagi. Yes! Oke! Makasih pak! Ayo pak! Ayo pak! Ayo pak! Ayo pak! Ayo pak! Halo? Ini terakhir kalinya ya ya, papa malu-maluin aku di depan orang-orang. Kamu ini semakin lama semakin gak tau sopan santun ya. Buat apa pasang foto keluarga kita? Demi pecitraan papa di sekolah Memangnya salah Papa membantu sekolah kamu Asal kamu tahu ya Papa sudah melakukan ini di ratusan sekolah lainnya Aku gak peduli sama sekolah lain Aku cuma minta Mama sama papa jangan ikut campur urusan sekolah aku Gak cukup aku pindah sekolah dulu Karena alasan ini Bukan tanggung jawab papa untuk membuat kamu mengerti Tanggung jawab papa memenuhi semua kebutuhan kamu Mas, kenapa masih gitu sih? Aku cuma mau nunjukin perhatian aku aja sama Alistar Ya tapi bukan gitu caranya Kamu malah bikin Alistar menjauh Kamu gak usah ngadarin aku ya Semua orang punya cara berbeda untuk nunjukin perhatiannya Halo Alistar menjauh Alistar menjauh Maaf ya, aku nggak sengaja tadi. Aduh, maaf ya. Pasti sakitnya badan kamu. Aku keberatan ya. Lo makan apa sih? Batu. Lo ngapain ngikutin gue? Stalking? Menarik banget nih hidup gue di mata lo. Eh, bukan gitu. Gue mau bawain ini buat kamu. Soalnya tadi aku ngeliat kamu buang makanan. Nanti makannya. Gak usah so-care sama gue. Lalu, Stel. Maaf ya, tadi... Tadi tuh aku nggak sengaja dengar percakapan kamu. Tapi aku janjiku aku nggak bakalan bilang sama siapa-siapa. Kalau lo mau kasih tau juga nggak apa-apa. Biar mereka tau gimana fake-nya keluarga gue. Al, maaf Bang Hanti kalau aku lancang. Tapi, menurut aku kayaknya kamu jangan terlalu keras sama papa kamu. Ya emang sih akan lebih gampang buat kita ngebenci sesuatu yang nggak kita pahamin. Andai lo tau dia ngapain aja, nak. Al, maaf ya. Kalau ini terlalu berat buat kamu bahas, nggak usah diomongin nggak apa-apa kok. Gimana sih? Rasanya deket sama bokap. Aku... Aku udah ngerasa yang gimana kehilangan seorang papa. Papa... Papa aku dipanggil Tuhan waktu aku masih berdapat tahun. Sorry, gue nggak tau. Nggak apa-apa. Aku tuh... Aku tuh dulu deket banget sama papa aku. Kita sering bikin prakarya bareng. Sering ngapa-ngapain bareng. Papa tuh... Guru selalu ada buat aku. Aku... Papa selalu bisa... Nggak buat aku tenang dan bahagia. Dan... Dari papa juga aku belajar... Gimana kejujuran seorang papa. Makanya... Makanya waktu papa pergi... Rasanya kayak... Rasanya kayak ada rungga di hati aku, Al. Gak ada sesuatu yang hilang. Hati aku kosong. Dan aku ngerasa... Gak ada apapun yang bisa ngegantiin tempat itu. Maksud aku... Kita nggak akan pernah tahu... Kapan kita akan kehilangan seorang Al. Makanya... Selama papa kamu masih ada... Kamu perlakuin dia dengan baik, ya?